Persatuan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Mohaimin Iskandar atau Cahimin, dengan Putri Presiden keempat Republik Indonesia, yaitu Abdurrahmano Wahid atau Gusdur, yaitu Yeni Wahid tampaknya berbuntut panjang. Diketahui, keduanya saling lempar sindiran di tengah wajahnya Cahimin mendampingi Prabowo Subianto sebagai bakal calon wakil presiden atau Jawa Presidu di 2024. Dalam sebuah pernyataannya, Yeni secara tegas mengatakan keluarga Gusdur dengan tegas akan menarik diri dan tidak akan mendukung Prabowo jika mengangkat Cahimin sebagai Jawa Presidu. Dalam tayangan program Rosi Kompas TV Kambis 10 Agustus 2023, Yeni Wahid mengungkit dan menyebut perilaku Cahimin yang mengudeta Gusdur di PKB adalah alasan kuat untuk tidak mendukung Prabowo. Yeni Wahid juga menyebut Cahimin telah mengkhianati Gusdur sebagai guru politik. Namun, Cahimin mengaku tak perlu membahas hal itu karena menurutnya itu merupakan permasalahan di masa lalu. Sebelumnya diketahui saudara nama Cahimin, santer disebut-sebut akan menjadi baca wapres mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Kedati demikian, ada sejumlah nama lain yang terus dikaitkan dengan posisi Cahapres Prabowo. Satu di antaranya, Menteri BUMN Erick Thohir. Prabowo bahkan menunjukkan kedekatannya dengan Erick Thohir pada beberapa kesempatan. Erick Thohir merupakan figur yang didorong Partai Amanat Nasional atau PAN untuk menjadi baca wapres Prabowo. Sedangkan PKB menginginkan posisi itu ditempati oleh Cahimin.